Assalamualaikum teman teman Kembali lagi di program Ngobrol santuin Ngobrol sederhana tapi bermanfaat Nah kali ini kita udah masuk part 13 Guys Dengan tema Kita hari ini adalah Desempertahankan prestasi akademik Di kalapademi bersama citra Ayu Nurkolifah Oke aku bakalan invite citra dulu ya teman teman Nanti pas waktu ada citra kalian bisa banget nih Buat kalau misalkan nanya-nanya gitu Kita langsung Hai citra Halo Halo Aku udah pake filter nih Lumayan sih ya Kelihatan Oke guys ini adalah ngobrol santuin Jadi kita tidak ada terikat sama instansi Jadi kita bener-bener santuin Yang penting kita ngobrol sederhana tapi bermanfaat Ya enggak Oke nih Aku bakalan nyebutin dulu Periodata singkat dari narasumber kita Di part 13 kali ini Namanya itu citra Ayu Nurkolifah Mahasiswi dari Politeknik APP Jakarta Program studi manajemen pemasaran industri elektronika Angkatan tahun 2019 ya guys Nah ini citra ini berprestasi banget Karena IPKnya tertinggi angkatan 2019 Tahun ajaran 2020-2021 ASDOS atau asisten dosen Mata kuliah proyek satu aplikasi Design Promotion Tools Tahun 2020 Kemudian menjadi asisten dosen Di public speaking praktik Pertahun 2021 Dan citra ini penerima dari USM tahun 2020 dan 2021 Keren banget Ini kita lebih sapa sama Femi Halo Femi Halo Femi Boleh Kamu sapa dong temen-temen yang udah join Dan mungkin nanti bakalan nonton video ini gitu Halo temen-temen Halo Femi Apa kabar Ya kamu sendiri gimana nih kabarnya citra Alhamdulillah aku baik Kakak Dika gimana kabarnya Alhamdulillah luar biasa Kita udah lama banget ya Nggak ketemu Iya nih Karena Karena kita kan solid banget Pas satu proyek satu ya Pas satu semester Semester 4 kita pecah Jadi kayak Biasanya Biasanya Oke nih citra Kita bakalan belajar ya cit Tentang gimana caranya Kamu berprestasi di kala pandemi nih Karena kebanyakan orang-orang pada stres ya Kalau pandemi Aduh adaptasinya Butuh kan main Nih cit Aku langsung nanya-nanya aja ya Boleh nggak Boleh dong Asik Citra baik hati banget guys Oke nih Pertanyaan yang pertama ya Di kala pandemi ini kan kebanyakan orang stres Dengan sistem pembelajaran yang baru Dan menurut kamu sendiri Gimana yang kamu rasain cit Apa kamu di awal-awal Pas waktu kita berubah banget Sistemnya dari offline ke online itu Kamu stres juga nggak sih Adaptasinya gitu Nah iya sih bener banget Apalagi kan Di jaman yang sekarang nih Sistem pembelajaran kan Banyak berubah ya Jadi ke yang baru Nah kita emang perlu sih Untuk menyesuaikan diri Tapi Balik lagi nih ke kita Ada nggak kemauan Untuk mengikutinya Nah kalau misalkan Dari awal Mindset kita udah Ah malus Ah nggak mau Ribet Ngapain sih kita ikutan kayak gitu Nah pasti itu akan susah sih Untuk kita untuk menerimanya Ya nggak sih Nah sekarang Coba deh Kita ubah Mindset kita Oh aku bisa nih Ngikutin sistem pembelajaran yang baru Ya otomatis Itu akan memacu kita Untuk mencoba dan berusaha Biar kita tuh jadi bisa Kayak gitu Kalau dari aku sendiri Sampai saat ini sih Sejauh ini ya Masih aman-aman aja Belum ada kesulitan yang berarti Apalagi kan dibantu Sama temen-temen aku Gitu Dibantu akat kita juga Gimana nggak aman Ada yang empat Di PS Gimana Aman lah Mau nanya bisa banget ya Buat langsung aja Ngasih pertanyaannya Di kolom chat Atau nggak Di tanda Tanya Di samping kanan Dari ini kan kita Nggak bisa ya Cet Kayak gini Langsung ya Pertanyaan kedua Nih Cet Menurut kamu Enakan mana nih Kakang Di angkatan kita Udah coba yang offline nih ya Walaupun cuma Satu semester setengah lah Gitu Kamu lebih Enakan offline Atau online nih Kalau menurut aku sih ya Keduanya ya Sama-sama punya kelebihan Punya kekurangannya juga Ya kan Tapi kalau dari aku Lebih milih offline sih ya Karena kan Kita bisa interaksi Secara langsung Sama dosen Sama temen-temen Ada kakak tingkat Ada tingkat juga Nah sekarang Kalau online itu Kita di rumah Apa-apa kita kerjain sendiri Mau diskusi juga Pasti Ada aja gitu Kendalanya kan Tapi ya mengingat situasi Kondisi yang sekarang Mungkin emang Online itu pilihan yang terbaik Tapi kalau misalkan Offline itu Pasti kalian juga kangen sih Main ke kosen temen Terus kalau Gak ada dosennya Pasti kalian pergi tuh Kemal Nongkrong di kafe Ya kan Kak Andalat Margo gitu Enak depok nih Gitu Deket soalnya Deket-deket Punya plus minus Masing-masing Yalah Ya kan Nih Gimana nih Pertanyaan ketiga ya Temen-temen Epekannya kan tertinggi nih Yang sekarang Nah gimana sih Kamu bisa mempertahankan nilai Kadang-kadang orang malas ya Buat mempertahankan nilai-nilai dia Gitu lucu Kayak Yaudah nih Kadang-kadang orang sombong Udah tinggi Yaudah Yaudah menilai aku aman Gitu kan Kalau kamu punya Atau kamu punya target kah Supaya nilai kamu tetap Selalu aman gitu Gimana tuh rasanya Pas ada pengumuman di BAK Poltek APP Satu Aku juga gak nyangka juga sih Karena kan Kita Apalagi kita belajarnya Online kayak gini kan Banyak Ya banyak banget Hal-hal yang Perlu diperhatikan Tapi ya Alhamdulillah Iya kemarin aku dapet Intika tertinggi Di angkatan 2019 Marketing Tapi itu juga berkat Bantuan dari temen-temen aku nih Termasuk akatika Mungkin kalau aku sendiri Aku juga gak ada apa-apanya guys Ya kalau Kalau untuk Mempertahankan nilai Mungkin Aku lebih Kalau melakukan sesuatu itu Semaksimal mungkin Gitu kali ya Kalau orang lain Malas belajar Sama Aku juga kok Kadang suka muncul Rasa itu Rasa untuk Malas belajar Bahkan Kadang aku belajar ini Ya kalau Ada tugas aja Gitu Tapi Untuk ke depannya Aku selalu mikir sih Gimana nih Kalau aku gak kerjain Pasti gak akan selesai tugasnya Tapi mau gak mau Mesti kumpulin kan Bener kan Dika Iya Santoy tapi tetap kerjain Gak tau Karena kita udah club Kadang-kadang Udah kerjain Belum Belum Gitu kayaknya Diengatin juga Gitu kayaknya Iya bener-bener Keren-keren Keren banget sih Kak Cit Nih Banyak banget nih Adik-adik kita Yang udah nonton ya Cud ya Nih Kalau kalian kepo-kepo banget Sama Kak Citra Kenapa IP-nya bisa gede Kalian juga bisa Tanya-tanya Nanti aku langsung Sebutin pertanyaannya Guys Sebelum Nih kata Zal Keren sih Emang panutannya Dipanutin sama orang Enggak lah Jangan sama-sama belajar Bener banget ya Jadi sebenernya Pas online gini nih Seharusnya kita bisa Komunikasi sama temen itu Lebih baik lagi Gitu Karena Ya kita tuh Makhluk sosial gitu Gak bisa kita berdiri sendiri Gitu kayak Iya bener-bener Nih pertanyaan keempat Ya Tapi Kamu punya tips belajar gak Buat di-share ke kita-kita Dan adik-adik tingkat Yang bakal nonton video ini Kayak Kamu biasanya Belajarnya gimana Gitu Oh gitu Kalau tips belajar Yang pertama Itu sukain dulu Pelajarannya Coba kalau kamu udah gak suka Sama pelajarannya Awal itu pasti dari Mindset Mindset kalian Kalau aku Tipe orang yang Belajar seperlunya Jadi Yang gak melulu Pokoknya Hari ini Minggu ini Harus belajar di bab 1 Harus lesa gitu Enggak Gak kayak gitu Kalau aku merasa gak bisa Ya aku baca Aku belajar Tapi kalau menurut aku Materinya Bisa dipikir pakai logika Nanti aja belajarnya Minggu depan Gitu Tapi ini Jangan diambil Mentah-mentah ya Teman-teman Di filter juga Mana yang baik Mana yang gak bisa dicontoh Gitu Karena kan Tiap orang Cara belajarnya Beda-beda Ya karena Kati Kak Menerai Wah gara-gara Kak Citra Kasih tips kayak gitu Nilai aku malah turun Nanti kalau kayak gitu Gimana Jadi Intinya itu Belajar Karena kemauan kita Bukan Karena paksaan Dari orang lain Tuh Tuh guys Jadi Dimulai dari Main setnya ya Oh iya nih Nanti kalau misalkan Kalian yang nonton video Live ini Kalau misalkan ada Kendala jaringan Baik aku atau Citra Suara yang putus-putus Dan lain sebagainya Bisa banget langsung Komen ya Kadang-kadang kita Gak Gak paham ya Yang sinyal mana nih Yang sebenarnya Ganggulan Gitu kan Terus Ini ada yang nanya Tapi tentang Peras dosan Nanti kita ada segmen Peras dosan ya Teman-teman kita Segmen di IPK dulu nih Sekarang Kata si Zal Beda banget Kak Citra Kalau lepas kacamata Iya sih Kita ngajar Sering pakai kacamata Oke nih lanjut ya Pertanyaan Tapi biasanya Pasti ada kan ya Kadang kita tuh Stres sama pelajaran Minta ampun Sampai bener-bener nangis Aku pernah nangis Kenapa project 1 Jujur Adik-adik Dan kamu sendiri Pernah sih Gak sih Yang bener-bener Aduh aku capek banget nih Sama memantuk lia ini Aduh aku stres banget Sama tugas-tugasnya Ada gak sih Cit Pelajaran yang bikin stres ya Ada Ada kok yang Sampai kayak gitu Cuman Mungkin bukan dari Pelajarannya kali ya Kalau menurut aku Tapi mungkin dari Cara pengajarnya itu Menyampaikan materi Oh Tahu Iya kan Dan kadang tuh Kita suka dapet Teman sekolah Lompok Yang susah diajak Kerjasama Iya kan Iya Mungkin Hal-hal kayak gitu Emang biasa terjadi Si teman-teman Ya tinggal kita aja Gimana Menyikapinya Kalau aku sih ya Jalamin aja dulu Nanti juga selesai Aku juga bersyukur banget Punya teman-teman Yang selalu support nih Kayak Akatika Terus teman-teman aku yang lain Teman-teman kelas Iya bener-bener Sebenernya Sebenernya Aku pas Sampai Karena aku Memang dari SMA Belum pernah Memang Tapi bener-bener Kayak dari situ Belajar-belajar Belajar lagi Belajar terus Kayak tadi Segini Iya Kenapa sih Banyak banget Si Salza Kayaknya Perasaannya sama Kayak kamu Gara-gara teman Satu kelompok Ah iya teman-teman Satu kelompok Sadar diri Ditingkatkan Tolong Diteks Teman-teman Kelompok Jangan-jangan Kita harus Siapa tau Karena jadi kita sendiri Oh iya Bener banget Jadi Kalau ada Kejak kelompok Itu guys Mari kita pintar Sama-sama Jangan Yang pintarnya Hanya satu orang Kadang-kadang Aku sering mancing Ayo Kayak siapa yang mau pintar Ayo kita bareng-bareng Ngerjain Tips dari Aku ya Lanjutnya kak Pertanyaan Ke enam Kamu sendiri Emang targetin IPK Kamu harus Segini-segini-segini Ngecet Misal kamu kan Langsung Aku tau nih IPK kamu Di semua Satu Sekian Sebenarnya IPK kamu Gede-gede Semua Kamu emang udah Targetin Itu gimana Kalau untuk Targetin IPK Aku sendiri sih Gak pernah Targetin IPK Aku harus Sekian Dan Alhamdulillahnya Dari orangtuaku Juga gak pernah Nuntut nilai aku Harus bagus Karena ya Kemampuan anak kan Beda-beda ya Dan Dengan orangtuaku Ngasih kepercayaan Kayak gitu Kan Aku jadi Merasa Oh Aku harus bisa nih Kasih yang terbaik Tapi Yang terbaik Versi aku Bukan versi mereka Atau bukan versi orang lain Kayak gitu Jadi aku lakuin Semaksimal mungkin Kalau aku udah ngelakuin Semaksimal mungkin Dan hasilnya masih Kurang memuaskan Ya kita harus terima Hasilnya segitu Ya berarti emang Kemampuan kita Yang cuma sampai situ Kayak gitu Dan itu Kita bisa jadikan Bahan evaluasi Untuk ke depannya Ya kan Makanya Apapun yang aku lakuin Aku selalu bilang Aku ingin Membuktikan Ke diri aku sendiri Seberapa besar Kemampuan aku Seberapa besar Yang bisa aku lakuin Dan bukan Untuk membuktikan Ke orang lain Kayak gitu Bener banget Jadi lakuin Segala sesuatu Itu bener-bener Versi terbaik Dari diri kalian guys Itu banget Alhamdulillah Aku juga gak pernah Dituntut ya Sama ibu aku Jadi kalau misalkan Aku udah capek Malahan Disuruh Gak usah belajar lagi Gitu Tidur-tidur Iya Apalagi kalau lagi Ujian Kayak gitu Tapi kadang-kadang Kita terlalu santai Juga sih Karena kita Kita harus Mencintai diri kita Jadi pahamilah Gaya belajar kita Kayak gimana gitu Apakah kamu harus Belajarnya Satu minggu sebelumnya Atau kamu Sebenarnya bisa Dengan cara Kamu baca-baca aja Nanti kamu Kalau online gini Bisa open book Pahamin dulu Cintai dulu Diri masing-masing Ya Ciet Keren banget Dari tadi Banyak banget Yang komen Kacit Keren banget Kacit Keren banget Ciet Emang keren banget Apalagi kalian Belum tau aja Dia jadi guru juga Tempat lain guys Nanti kita akan Ada segmen lain disitu Nih Terus ada lagi nih Pertanyaan ketujuh Tapi kalau kamu Gak ada apa sesuai Yang kamu Targetin Biasanya Apa yang kamu lakuin Misalnya Kayak nilai kamu Seharusnya Kayak Kamu ngerasa Seharusnya aku tuh Pantas loh Dapat nilai lebih Tapi terkadang Ini dosen aku nih Nilai sistemnya Kayak gimana Gitu Ada-ada aja Ini Nilainya Gimana sih Seharusnya Orang yang Bisa dibilang Belum terlalu Pantas Yang kitanya Malah kecil Kadang-kadang Kan bisa kayak gitu Atau IPK kamu Yang sebenarnya Awalnya tinggi banget Tiba-tiba turun Dan gimana Cara kamu nanggapin Perasaan-perasaan Kayak gitu Oh iya itu Pernah sih Pernah kayak Ngerasa Kecewa pasti ya Pernah Tapi ya Itu kan bisa jadi Bahan untuk Evaluasi lagi Karena kan Kita gak bisa juga Sepenuhnya Nyalahin Orang lain kan Jadi Cobalah kita Evaluasi Diri kita sendiri dulu nih Sebelum kita Nyalahin orang lain Mungkin Mungkin Yang kita lakuin tuh Belum maksimal Atau Ya emang Kemampuan kita Cuma sampai situ Gitu Tapi Dengan adanya Hal-hal tersebut Hal-hal yang Gak sesuai sama Ekspetasi kita Kan kita bisa jadi Belajar dari Kesalahan yang Kita lakuin Dan Jangan sampai Kita ngelungangin Kesalahan yang sama Gitu Iya cakep banget nih Cid Ada yang suruh Kak Citra Siapa nama aku dong Halo Bagus Halo Bagus Muhammad Kamu gak mau Aku siapa Citra doang Oke Oke deh Kita masuk ke segmen USM USM itu adalah Uang Saku Mahasiswa Nah kebetulan Citra ini Lulus Dua kali guys Bayangin Tau gak Aku menganalisis Kayaknya cuman kamu sendiri Yang lulus dua kali Mata-mata Kayak gitu Oh iya Aku kayak Wah ada lagi nih Nama Citra Kamu gimana sih Nulisnya Aku tipsnya apa Aku sampe bingung Nih anak lulus terus Gitu ya Untuk Tips lulus USM Kalian Aku juga Gak tahu Gak ada tips khusus Untuk lulus USM Aku cuma lengkapin aja Persyaratan yang sesuai Sama panitiannya Oh iya Yang belum tahu USM USM itu Uang Saku Mahasiswa Biasanya diberikan ke Mahasiswa yang Terprestasi di bidang akademik Maupun non-akademik Dan ini kalau gak salah Di bawah naungan FLMPI juga ya Kalau salah Mohon koreksi Dan biasanya Tiap semester itu Ada 40 orang Yang dapat USM Bener banget nih Terus kamu sendiri Itu jawab pertanyaan Mertanya gak ada pertanyaan Esai gitu ya Itu bener-bener Kayak gimana tuh Kasih tip gambaran Atau apa gitu Kamu gak Ah tahu Sebenernya aku sebenernya Mau ya Kayak Aduh kepengen banget Dibaca tulisan Esai Citra yang buat USM Tapi aku malu So Kasih tip dong Kamu narisnya gimana Aku Jawab aja Sesuai sama Apa yang kalian alami Dan yang tadi aku bilang Aku selalu Ingin membuktikan Ke diri aku sendiri Bukan Ke orang lain Gitu Jadi mungkin Kalau orang lain Mau bilang apa Tentang Kita kan Kita yang tahu Diri kita sendiri Kan bukan orang lain Betul banget Betul banget Jadi Sebenernya letak Kebahagiaan itu Ya nilainya diri kita Bukan orang lain Kita bahagia Kita bahagia banget Belum tentu Dalam hati kita Sebenernya Ada kesedihan juga Orang yang sedih Padahal sebenernya Kita bahagia banget Oke nih Kalau USM itu Gak terlalu banyak Banget ya Ditayain Karena ya Emang USM Cuman Daftar Dan nunggu Sekarang kita masuk Ke perasdasan Asik Temen-temen Oke Aku sama Citra Jadi aku Jelusin dulu guys Jadi aku sama Citra Itu sama-sama Keterimaan Jadi asisten dosen Projek 1 Aplikasi Desen Promotion Tools Nah di bawah Bimbingan dari Pak Aji Nah Ada Fira juga nih Fira juga nih Temen kita juga nih Sama perasdasan Projek 1 Nah Jadi kita itu Satu tim nih Satu tim sama Si Citra Jadi satu kelas itu Ngajar ya Kita ngajar Tapi Buat meriksanya Di belah dua Gitu Nah Kamu sendiri Aku nanya Gimana Pravan Kamu Seawal Kamu tahu Kamu tuh Dapat As the Project Karena kita kan Mereka semester 3 Pasti Excited Beg Iya ya Ini Untuk Projek 1 Itu Mata kuliah pertama Kita menjadi Asisten dosen Rasanya Seneng banget Karena kita bisa Dapat kesempatan Untuk belajar lagi Hal-hal yang baru Dan Aku mau ngucapin Terima kasih banyak banget Untuk Pak Aji Kerasno Yang sudah mempercayakan Saya dan teman-teman saya Dan memberikan saya kesempatan Untuk menjadi Asisten dosen Di mata kuliah Project 1 Kan Awalnya itu Aku emang ambil Di mata kuliah Project 1 Dan Kebetulan Sebelumnya itu kan Kita udah ngambil Kelas Project 1 duluan ya Katika ya Semester sebelumnya Dan Dan itu Alhamdulillah Aku dapat Base Project Di kelas A Nah tuh Jadi tuh Bener-bener gini ya guys Kalau ketiga Kalian semester 1 Jangan dikira Kalian tuh Kayak main-main Nah Cobalah bikin Mindset Dimana caranya Kalian tuh Memberikan kursi terbaik Dalam diri kalian Misalnya nih Kayak Citra Project 1 nya itu Base Desainnya Di kelas kamu Berarti kan Base design Kan otomatis Dia tuh punya Suatu hal yang Kayak diingat gitu Sama dosennya Jadi pas waktu Dismeset 3 Oh iya nih Ini anaknya Coba ngikut ASDOS Oh iya Catatan kerjanya Baik gitu ya Citra Itu juga dinilai Jadi Gak ada semua Kerja kalian gitu Kadang-kadang Yang ada Kedidik kita Apa sih Katika Suruh Desain banyak-banyak gitu Dikira gak dinilai Padahal semuanya dinilai Padahal semuanya dilaporin Sampai kalian Ngedesain berpuluh-puluh Itu semuanya dilaporin Pastinya seneng banget Tapi Citra Kadang-kadang Ada juga teman-teman Yang udah Berusaha Bajadi ASDOS Tapi belum kepilih Menurut kamu sendiri Pesan apa sih Yang bisa kamu sampaikan Dan Buat nyemangatin Teman-teman juga Yang belum kepilih Jajah ASDOS gitu Oh iya Untuk teman-teman Yang mungkin udah coba Tapi belum berhasil Jangan Maksudnya Jangan pantang menyerah Coba terus Mungkin Yang di sebelumnya Belum maksimal Dan Di usaha yang berikutnya Bisa lebih maksimal lagi Tanya-tanya sama kakak Ama Katika Ada kak Fira Atau mau tanya aku Juga boleh Boleh banget nih Ada juga yang Nih ada Yang komen Kita gak usah dibuat Karena video ini Bakalan di replay Ada juga yang bilang Kayak aku gak keterima nih ASDOS gak apa-apa gitu Karena Percaya deh Kamu udah coba Itu berarti kamu udah berani Kamu udah berani Daripada kamu gak coba Kamu penasaran sebenarnya Kalau aku coba tuh Aku terima gak ya Mendingan kamu gagal Udah coba gitu Serius Kalau coba tuh udah keren banget ya Katika ya Iya bener banget Itu udah berani gitu Kamu coba lagi Cari peluangnya gitu Pokoknya kamu Analisis lah Yang mana yang bisa Kamu masukin gitu Sesuai dengan nilai kamu Gitu Nah percaya deh Sukses itu gak cuman Dari ASDOS ya Mungkin ASDOS kamu gagal Tapi nanti kamu Daftar-daftar magang Daftar perusahaan ke Kamu daftar rezeki disitu Jadi jangan pernah Menyelahkan takdir lah ya Bener gak Cip Iya bener banget Semangat nih Kemarin kan aku Dapet pasangan ASDOS itu sama Katika nih Ya kan Kita megang B1B2 ya Katika ya Iya Aku tuh seneng banget Bisa dapet kenalan baru Terus tadinya kan kita Bener-bener gak kenal Sama sekali Sekarang bisa jadi Support system Saling support Aku juga banyak Belajar banget Dari Katika Karena banyak banget Hal-hal yang bisa Ditiru nih Dari Katika Katika tuh semangatnya Luar biasa Mau Mau belajar hal-hal Yang baru Bahkan aku Belum tentu loh Bisa kayak Katika ini Aku mau ngucapin makasih Banyak ketika Karena udah mau jadi Partner aku Gitu Terima kasih juga Cetra gitu Ini oke deh Sebenernya aku Oke Aku udah nanya ya Gimana rasanya Jadi asus gitu Tapi sebenarnya Kamu ngambil Emang proyek satu doang Atau kamu juga Ngambil yang lain gak sih Cet Matkulnya Waktu itu kan Kalau gak salah Bolehnya cuman Dua SKS ya Jadi ngambilnya Cuman satu aja Proyek aja Iya Aku kira kamu juga kan Sebenarnya masih ada Yang pilihan satu Pilihan dua gitu kan Seleksinya baru Dari pihak dosen Berarti kamu emang Murni dari awal Cuman satu ya Cet Iya Proyek satu Emang udah Emang udah rezeki kamu lah Itu Berarti Emang udah Allah Allah kasih gitu Mungkin lagi hoki kali ya Nih Ternyata aku mau nanya lagi Tadi kamu udah bilang sih Gimana rasanya Pas waktu jadi asus Bareng sama aku Padahal aku mau tanya nih Jadi jawab langsung dulu Tapi Oke nih Kalian gak tau aja ya Tugas asus itu apa Banyak banget Bikin dong Video suka duka Jadi asus gitu Coba lagi sama Cetra Tolong Cet Kamu minggu pertama tuh Kaget ya Jadi asus tugasnya Ya sebenarnya Seri-seri yang kita Apa gadang Sampai Malam gitu Iya Kita tuh banyak Sebenarnya Yang tadi lagi Kembali lagi Bagi waktunya Gimana kita Ngerjain tugas-tugas kita Yang wah Banyak banget Gitu kan Dan gimana kita harus Ngoreksi Apalagi proyek satu ini kan Banyak banget kan Tugasnya Belum lagi revisinya Terus Ada Ngasih saran Juga kan Terus Pasti ada aja nih Ada ada kelas yang meluh Gimana nih kak Aku belum nikah Gitu Ya tapi Semuanya kan Udah lewat Gak bisa dilaluin Berkat partner aku ini Gitu Akan Tiga kan selalu support Terus Teman-teman kelas B Juga Nurut-nurut banget Terus rajin banget Kasih revisinya Terus bisa diajak Kerjasama juga Iya sih Karena kita Lumayan Ada lah ya Yang gak Kompliknya Tapi kebanyakan 99% Yang satu persennya ini Ya Beberapa oknum Tapi gak apa-apa Semoga Oknum ini Tersadarkan Dan Mengevaluasi diri Gitu Gak apa-apa guys Kita belajar Yang awalnya mungkin Ada yang Kita marahin Kita mohon maaf Lahiran batin Karena sebenernya kita sayang Tapi gak mungkin kita bilang Ada-ada itu Kita sayang banget Sama kalian Gak mungkin Gitu Jadi Rasa sayang kita itu Berbeda Gitu Kita Marahin kalian Yang mungkin Marah tanpa sebab Ya Cid Gitu Kayak Aneh gak sih Kalau marah tanpa sebab Gitu Pasti Pasti ada Banyak banget Kaviran nih Kawan-kapan Aku gak jauh kira lah Boleh 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 Ini tadi juga Ada nih Kan Sedikit bahas Karena nanti Takutnya ada Aku lupa Ini ada yang Nanya Underskot NPL Dot I Kamu Tanya gimana sih Cara kakak Lancat public speaking Karena kan kamu juga Asus public speaking Gimana tuh Cara kamu Lancat public speaking Untuk Lancat public speaking Kita banyak aja Banyak berlatih Gitu kan Yang penting Punya satu sih Percaya diri Ya gak sih Sebenernya Kalau untuk public speaking Ya Kalian bisa aja Latihan di depan Cermin Atau misalkan Bikin-bikin Video Video-video gabung Gitu ya Tapi sebenernya Gimana sih Gimana Tadi kamu mau ngomong apa Tadi keputusan sama aku Gak apa-apa Lanjut-lanjut Gak jadi Oke deh Aku mau nanya Kalian Rapatnya sama Bu Erlita Itu Bahasa Inggris juga Atau gak Pas rapat Oh untuk rapat Rapat kita Kayaknya Indonesia ya Bahasa Indonesia Selamat banget Selamat guys Kalau di speaking juga Curriculumnya Ini kan ya Tugasnya agak dibedain Sama angkatan kita Maksudnya pas satu Angkatan kamu Yang kamu kan pertama kali online nih Berarti ada yang dirubah Yang dirubah juga gak sih Yang kamu rasain Pembelajarannya gitu Tugas-tugasnya Ada Ada beberapa materi Yang berbeda Cuman Kalau untuk materinya sendiri Kan Public speaking itu Kita pake Buku kerja Dan buku kerjanya ini Disusun Sama Mempajri Dan dosen-dosen yang lain Dan kita ya Sebagai asus Cuman Kasih Apa ya Kayak Masukan-masukan lah Sedikit masukan Sedikit ide Untuk tema yang akan dibahas Biasanya Tema-tema itu Apa nih yang lagi Happening sekarang Gitu kan Dan biasanya Kita rapat itu Semguh Sebelum kita mulai perkulian Kita rapat dulu Terus Kalau mau UTS UAS Tapi kalau untuk Nyampein materi Ke teman-teman Itu biasanya Kita Astus Astus aja sih Yang belum Meet Atau Zoom Itu rutin Seminggu sekali Kan biar sama nih Apa yang mau kita Sampaikan Nanti Astus yang ini bilang A yang ini bilang B Gitu kan Tapi kamu ngajar Kalau di kelas public speaking Emang full English Atau kamu Campur-campur gitu Kan dari awal Aku tanya dulu nih Mau Public speaking Atau mau campur-campur Gitu Tapi teman-teman Kebanyakan Minta yang Campur-campur aja Gitu Iya sih Dan tugas Kalau di angkatan kita pun Juga tugas public speaking Itu juga gak seluruhnya Inggris Sebenarnya Ada juga yang tugas-tugas Indonesianya Gitu Tapi Public speaking Yang penting itu adalah Berbicara di depan Audiens Siap perihal Nanti bahasa Inggris Atau bahasa Indonesia Itu bisa dilatih Tapi Kamu sendiri Hal apa nih Yang bener-bener Kamu ngerasain Kayak Apa ya Berbeda banget nih Dari public speaking Sama ASDOS Gimana nih Kangennya Atau Aduh Kayak Kalau projek 1 Kan bener-bener Meriksa tugasnya Padat dengan Public speaking Gimana nih Kamu ngerjain tugas-tugasnya Kan gue pernah Meriksa-meriksa tugas Public speaking Banyak ya Public speaking itu Sebenarnya Ya Bisa dibilang Banyak itu Karena kita meriksa draft juga Periksa Videonya juga Gitu kan Nah disitu Biasanya Aku harus aktif Di kelas Karena Aku ini kan orangnya males ya Males bicara gitu Kalau misalkan gak perlu Kadang kalau mumpul Aku cenderung diem Kalau misalkan Gak ditanya gitu Nah disini Aku dituntut Mau gak mau Harus bicara Untuk mencairkan Sesuatu anak kelas Nah gimana caranya Biar kita tuh gak Tegang-tegang banget Ya gak sih Tapi kalau udah ngomong ya Susah buat berhenti Ya mohon maaf ya Iya Udah Kita Hevan Belajar Hal-hal yang baru Kan kita gak Melulu belajar Dari yang dewasa Kan aku juga Banyak belajar Dari teman-teman Ada tingkat yang lain Itu Tapi public speaking Kemarin yang Angkatan kita Tahun 2019 Kamu sendiri Atau ada lagi Atau semuanya Selain kamu Cutting Untuk Itu Aku sendiri Yang lain tuh Ada lulus semua Tolong penelusnya Siapa Ntar berarti Aduh Seharusnya Kadang-kadang kan disuruh Ada cadangan Gitu Nah Mungkin Kemarin tuh dipilih Sama Mem Fajri Langsung sih Katanya Karena Video aku yang Itu Video praktikum Makanya kan Aku selalu bilang Maksimalkan Video-video praktikum Yang kalian kirim Karena apa Disitu kita bisa Melihat tuh Penilaian kita Bisa nambah Dari situ juga Oke disitu ada Jason Halo Jason Halo Halo teman-temannya Fira Ada teman-temannya aku Nah itu Bener banget guys Jadi kalau misalkan Kalian tuh Udah mantau-mantau Buat mau jadi Astus ini Nah berarti Pas waktu dipraktik Itu kalian coba Buat bikin buku catatan Kalian sama Astus kalian Itu bagus Karena kenapa Pasti Dosen-dosennya itu Mempertanyakan Minta saran lah Kalau nge-recruit Kalau nge-recruit ini Kesehariannya gimana Makanya harus baik-baik Di kelas Sebenernya Oke nih Buat di Public speaking Aku udah paham Lumayan lah ya Buat kerja-kerjaan Kamu Tapi menurut aku Lumayan Kamu berani banget Karena kamu sendiri Adapasinya Sama cutting Semua Gitu Biasanya kalau Kalau di Project 1 itu Sama aku Sama Pira Gitu Aduh di tempat aku Citranya muter nih Guys Tempat kalian yang muter Yang siapa Aku gak tau Jaringan yang error Yang siapa Putus-putus ya Nih ada yang nanya lagi Nih Citka Mau nanya Kan tadi ada yang sedih Karena gak keterima Jadi Astus Nah yang aku mau tanya Memangnya apa sih Nilai pus Kalau jadi Astus Mengapa banyak orang Yang pengen jadi Astus Jawab chat Kenapa sedih Ya Sedih ya Mungkin Kita gak bisa dapet Pengalaman yang baru Ya kan Apa lagi nih Nilai plus Kalau jadi Astus Ya kita bisa dapet Pengalaman yang baru Gitu Kita bisa mencoba Hal-hal yang baru Kita bisa Ketemu teman-teman Yang baru Yang mungkin Yang tadinya kita gak kenal Kita bisa jadi kenal lagi Dan For information Di Politeknika PP Jakarta Astus Dibayar guys Gak seperti Di kampus-kampus Yang lain Gitu Iya Alhamdulillah Semenjak Mereka gak banyak Yang Dibayar sih Alhamdulillah Semenjak menjadi Astus dan dosen Tabungan saya cukup Untuk membeli Beberapa Beberapa barang elektronik Terima kasih Politeknika PP Jakarta Yang Bapak Aji Yang Bapak Aji Yang Bapak Yang Bapak Herladi Bener-bener deh Karena Jadi Sebenernya Kalau misalkan kita Pernah sekali jadi Astus Itu bisa jadi Batu loncatan kita Untuk di jenjang yang berikut Karena bisa aja Kalian direkrut lagi Tanpa di wawancara Bener-bener Asalkan Pas satu jadi Astusnya Bener-bener Menjalankan tugas Dengan baik Ya teman-teman Gitu Kalau buat Uangnya berapa Nanti jangan ditanya Di sini ya Di live ini Karena kita mungkin Nanti akan berubah Sistem honernya Kita Jadi tidak mau Membahas tentang Berapa Honernya Persekali ngajar Gitu ya Gak Cet Itu rahasia Bukan aja Kalau kalian mau tahu Berapa honernya Daftar jadi Astus Kita promos Sangat teman-teman Sangat teman-teman Tapi Mungkin kayak aku Sama Citra itu Awalnya bukan karena Honernya Karena kita sama sekali Nggak tahu berapa Honernya Malahan aku Nggak tahu loh Honernya berapa Malah pas waktu Pas waktu kita Sudah masuk grup Astus Kita tanya-tanya Sama Kak Azar Sama Kak Oci Emang honernya Berapa sih Karena pas waktu itu Sudah dimintain Nomor rekening Oh segini Lumayan Gitu Gimana rasanya Pas waktu dapat Dapat pertama kali Uang dari Hasil keringat Anda Sebenarnya itu Bukan pertama kali Karena aku di rumah Oh iya sih Maksudnya dalam bidang Ngeladah Kalau kamu kan udah Jadi guru ya Dari guru di rumahmu Bisa dapat uang sendiri Bisa untuk jajan sendiri Ngeladah Minta ke orang tua Bisa jajanin Jajanin siapa ya Jajanin Jajanin temen Jajanin temen-temen Jajanin ade Jajanin keluarga Mencoba untuk memberi Walaupun Tidak seberapa Dari uang itu Ini tuh bisa jadi Apa ya Kalian kan Kalau magang Di saat Semester 3 Semester 4 Kayak kecil Kemungkinan Mau part time pun Juga pasti bakalan Capek banget Jadi sekalian Kayak kalau aku Prinsipnya Jadi asis itu Mengajar untuk Mengajar untuk Belajar Nah oke nih Cik Karena masih ada Banyak banget nih Temen-temen Yang mungkin Dari asis Asis Adik-adik kita Yang pernah kita Ajar gitu Di public Di project 1 Kita balik lagi Project 1 Kan pertama kali Aku ingat banget Pertama kali kita jadi Asis yang ngajar Itu kan kita langsung Ini yang meriksa Seri-seri Dan kita sempat Sampai Pusing banget Dia penci Ini anak aku Serinya berubah lagi Odeh Salah nulis Itu Bukan kamu doang Yang sedih Kita tuh juga sedih Kita juga mikir Ya gak aja Gimana perasaan kamu Karena kita Lanjut semuanya Karena Kalian ulang lagi Gitu Kita usahain Gimana caranya Saat emang ada Beberapa anak juga Yang kemarin Di project 1 Yang mungkin Bisa dibilang Bermasalah kan Itu Lagi itu kita juga Apa ya Gimana ya Bilang ke Pak Aji Pak Bisa gak diusahain Biar lulus gitu Walaupun nilainya Mepet-mepet gitu Pak Jadi Kita usahain juga Gimana caranya Biar kalian tuh Gak ada yang mengulang Itu Makanya Makanya Saking Saking Kalau misalkan Ada yang salah Oh iya nih guys Yang muter itu Video aku Atau video Citra ya Yang loading Soalnya aku bingung Sebenernya yang gangguan itu Yang gangguan itu Adalah jaringan Atau jaringan Citra nih Aku bingung banget Oke Kayaknya Jaringan Citra Yang baru gak salah Oke teman-teman Kita masih bahas Tentang project 1 Karena project 1 Juga lumayan seru ya Yang pastinya Kita bakalan sharing Sharing Berkaitan dengan Apa yang udah Kita rasain gitu Oke kita bakalan Nunggu Citra juga Karena kita lagi Pelahas project 1 Dan keputusan aku Sama Citra itu Satu tim Selagi menunggu Citra Teman-teman juga Bisa banget Buat Tanyain sesuatu Berkaitan dengan project 1 Atau berkaitan dengan Astus Di kolom chat Dan kita bakalan Diskusi bareng Kita gak lagi loh Nanti kalau misalkan Masih ada gangguan lagi Kalian bilang ya Tapi Buat angkatan ini Kalau gak salah Project 1 nya Udah dihapusin ya Digantiin Atau gak paham juga Karena ini Tugasnya kurikulum Tapi Ada matakuliah-matakuliah Baru lagi Seperti fotografi Gitu Nah itu bisa banget Kalian chat juga Di setprodi Atau gak di BAK Jadi karena Gini ya Kan kita pandemi Jadi pasti aja Kurikulum-kurikulum Pembelajaran itu Juga harus Di Adatasi lah Di evaluasi Gitu Di cari nih alternatif Yang bener-bener Bisa Menyesuaikan lah Dengan kondisi saat ini Gitu Oke Aku masih Nunggu citra Gitu Ini seru banget sih Aku malah Menunggu nanya Gimana caranya Kita meriksa review Gitu kayaknya Ada Anaknya di sidang Tapi Kita udah janjian Gak bakal nyebutin Nama anaknya Pengalaman-pengalaman Kayak gitu aja Nih Karena Kita Semangin Nunggu citra Aku cuma Mau bilang Kayak gini Kalian yang Udah Mungkin yang pernah Aku ajar Kalian lulus Jadi asisten dosen Kalian tuh Harus bisa Mengevaluasi Apa yang udah Kita pelajarin Sama kalian Kalau misalkan Kalian gak suka Sama sistem Pembelajaran Yang gak kakasih Kalian evaluasi Supaya Nanti ketika Kalian menjadi Astos Kalian tidak Menggunakan Cara-cara Yang kalian Kalian rasa Aku gak suka Sama sistem Pelajaran dari Ketika Aku gak boleh Ngelakuin ini Sama adik tingkat Aku Jadi Memperbaiki Pergenerasi Generasi Generasi Selanjutnya Mafia Senyalnya Yang lepas peci Santai aja Gitu Nanti kalau Udah Membaik Cit kamu Langsung Aku selalu Undang kamu sih Nanti kalau Misalkan kamu Bisa gabung Gabung lagi Iya Darah sumbernya Hilang Gak Iya Ini Darah sumbernya Hilang Oke Oke Sinyalnya Ya ampun Wifinya Mati Kenapa Mati Mati Lampu Enggak Udah Gapapa Udah Bisa Ini Kamu Wifinya Dimana Di teras Atau Di kamar Akunya Di kamar Wifinya Di luar Iya Kakak Kamu sering Kayak gitu Aku Mager Nih Sunabila Komen Hutlan Gaya Aku Di jalan Kak Enggak Gatelat Kita Mau bahas Lagi Kalian Bisa Nonton Lagi Iya Kalian Bisa Nonton Lagi Guys Oke Nih Kita Waktu itu Waktu meriksa tugas Itu Hampir Kayak Sampai 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 Jam 12 Malam Gitu Karena Kita Harus Benar-benar Sepet Revisi Projek Satu Tidak Cuma Satu Kali Gitu Sampai Berapa Kali Bisa Sampai Tiga Atau Empat Paling Maksimal Kamu Meriksa Ya Bisa Tiga Sampai Empat Kali Revisi Tergantung Enaknya Rajin Rajin Ada yang Ngerjainnya Apa adanya Banget Ada juga Semangat Semangat Banget Ada yang Semangat Tapi Ternyata Sama Jadi Tergantung Beda-beda Kita Kalau Kalian Di ACC Langsung Yang Alhamdulillah Bukan Cuma Kalian Tapi Kita Juga Alhamdulillah Kalau Revisinya Banyak Otomatis Kalau Misalkan Kita Tidak Bakal Nga ACC Belum Memenuhi Speknya Kualitasnya Karena Kita Tidak Asal Asalan Kita Awal Jadi Asdos Bakalan Evaluasi Terus Ditanyain Terus Sama Pak Aji Kamu Gimana Rasanya Pas Satu Kamu Aduh Nih Aduh Aku Capek Pernah Ngerasa Aduh Capek Bengan Baris Revisi Aduh Kayak Begadang Apalagi Ngerujain Project Tiga Kamu Jadi Audio Engineer Dan Rakep Rakep Biar Peran Pernanya Waktu Itu Emang Sempat Chaos Banget Aku Harus Bisa Review Project Tiga Juga Kebetulan Kita Ada Project Juga Aku Kebetulan Jadi Audio Engineering Juga Bikin Bikin Back Sound Bikin Lagunya Tapi Merangkep Jadi Ini Itu Juga Ya Tapi Kalau Dijalangin Sampai Sekarang Bisa Kan Ada Nggak Kemauannya Kan Dari Awal Aku Udah Bilang Kalau Ada Kemauan Pasti Bisa Semuanya Bener Banget Ada Yang Nanya Project Satu Itu Apa Soalnya Tadi Patah Patah Soalnya Di Angkatan Tahun 2001 Nggak Ada Project Satu Cid Mungkin Kamu Bisa Dilesin Kedikit Project Satu Buat Gambarannya Project Satu Itu Aplikasi Desain Promotion Tools Dimana Kita Diminta Untuk Membuat Berbagai Macam Desain Melalui Dari Logo Banner Terus Apa Aja Yang Dapat Digunakan Untuk Mempromosikan Suatu Produk Desain Kita Bikin Sendiri Bener Bener Idenya Dari Dimana Dan Itu Gak Asal Cuma Bikin Desain Tapi Harus Ada Maknanya Apa Nih Maknanya Untuk Produk Ini Gitu Gitu Kalau Dulu Kita Foto In Bali Oh Itu Beda Lagi Itu Angkatan Kita Offline Ini Pasti Cutting Sudah Ngomongin Sama Dia Kayak Gitu Cid Pasti Dia Nanya Cutting 2019 Iya Sebenernya Menurutnya Kalian Bersyukur Pada Tahun 2020 Ini Karena Projek Satunya Lebih Tipe Mudah Menurut Aku Tidak Sesusah Tahun 2019 Apalagi Di 2021 Malahan Digester Atau Enggak Aku Enggak Tau Sistemnya Gimana Sistem Karena Mungkin Kita Ngasih Gambaran Projek Satu Itu Ketugas Akhir Buat Kalian Pameran Banner Tapi Sebelum Sampai Disitu Kalian Harus Ngelewati Berbagai Tugas Yang Mungkin Kita Gak Bakalan Bisa Kasih Tau Gitu Karena Itu Surprise Coba Kalian Merasakan Sensasinya Gimana Mencari Dan Lain Lain Gitu Karena Kalau Misalkan Hai Teman-teman Yang Ada Adipas Terus Ada 4770N Gitu Karena Gini Kalau Misalkan Kita Kasih Tau Tugas 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 Berurutan Dari 1 Sampai 10 Itu Gak Mungkin Cutting Kalian Yang Lagi Dantung Saya Ini Juga Gak Bakalan Mau Kasih Tau Tapi Mau Kasih Tau Kalau Ujungnya Nanti Kalian Harus Ngedesain Buat Tugas Tugas Mungkin Juga Beradaptasi Kalian Berubah Juga Gitu Nah Tapi Cid Gimana Pengalaman Kamu Yang Pertama Kali Kaya Kaya Kamu Mau Nyidang Anak Nyidang Anak Dalam Artian Kayak Dia Ketauan Manipulasi Data Anak X Semoga Anak X Ini Nonton Semoga Kamu Bisa Berubah Amin Nah Disini Gimana Perasaan Kamu Pertama Kali Nyidang Padahal Cidra Itu Sampai Kan Karena Itu Anak Cidra Anak Aku Belum Ada Disidang Cidra Sampai Nanya Aduh Aku Mau Nyidang Bantuin Aku Gimana Perasaan Kamu Pertama Kali Nyidang Anak Ya Mungkin Kan Awalnya Pertama Kali Ini Pertama Kali Jadi Asos Langsung Nyidang Anak Gitu Gimana Kamu Sebenernya Kayak Aku Tuh Geregetan Tapi Aku Tuh Kasian Ada Gak Sisi Kayak Gitu Sebenernya Iya Bener Banyak Apalagi Ini Pertama Kali Pertama Kali Jadi Asos Langsung Dapat Anak Yang Ya Alhamdulillah Sempat Sedikit Bermasalah Mungkin Kan Ya Mungkin Kalau Misalkan Dibilang Kita Tegas Itu kan Untuk tugas-tugas Itu kan Biar Kalian Maju Juga Kalau Misalkan Kita Diimin Aja Ya Gimana Kalian Mau Maju Apa Yang Mau Kalian Kumpulkan Dan Sebenernya Kita Mau Lihat Dari Kemauan Kalian Kalian Mau Berusaha Nggak Untuk Mendapatkan Nilai Di Mata Kuliah Ini Bener Bener Sebenernya Semuanya Itu Bakalan Dinilai Udah Cuman Dari Kamu Yang Ngedesain Cuman Yang Tugas Akhirnya Doang Dari Di Anak Aku Ada Yang Beli Handphone Pasu Halo Demi Sampai Beli Replika Handphone Nya Gitu Iya Itu Itu Pasti Disampein Semua Hal-hal Yang Kalian Lakuin Itu Pasti Bakal Disampein Kalian Terlambat Itu Kita Kasih Laporan Sama Pak Jadi Jangan Dikira Kalian Ada Soalnya Ada Pas Selesai Tugas Selesai Abis Semua Pameran Itu Ada Yang Aku Kedenger Dia Ngomong Kayak gini Terus Kan Kita Capek-capek Ngedesain Banyak Banyak Pilihan Gitu Tapi Yang Dipilih Cuma Satu Kayak Gitu Kenapa Nggak Bilang Dari Awal Gitu Ada Yang Kayak Ngedumbel Gitu Padahal Sebenarnya Kita Selalu Anak Kandek Rajin Ini Kita Dahulukan Kayak Konsultasinya Pasti Bakalan Jadi Nilai Nilai Plus Kamu Kalau Ngedegar Hal Yang Kayak Gini Tolong Coba Kasih Nasehat Buat Adik Adik Nasehat Sebenarnya Kita Juga Bukan Menyusahkan Kalian Kan Kita Pilih Desain Yang Paling Baik Coba Kalau Kalian Melihat Desain Yang Ngerusak Mata Ngerusak 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 Mencoba Untuk Profesional Aja Mengikuti Standar Kampus Yang Ada Biasanya Bukannya Kita Nyuruh Kalian Untuk Susah Ngedesain Banyak Atau Gimana Sama Sih Dulu Kita Mendesain Itu Pasti Ada Yang Ngedumal Ngapain Banyak 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 Ngapain Pilihan Warnanya Banyak Tapi Yang Diambil Cuma Satu Tapi Disitu Kita Nilai Juga Usaha Kalian Semana Kalian Mampunya Seberapa Mampu Kalian Untuk Bertahan Bagaimana Usaha Kalian Itu Kita Nilai Juga Semua Kita Lakorkan Ke Pak Anji Terus Itu Juga Bisa Jadi Bahan Diskusi Kita Kira-kira Kalian Diluluskan Atau Nggak ada Mata Kulia Ini Benar Ada Juga Anak Yang Diam Selama Satu Semester Ya Nggak Ada Laporan Apa-apa Tiba-tiba Ngumpulin Tugas Paling Komunikasi Laut Email Atau Gimana Nah Itu Dari Situ Kita Nilai Juga Untuk Bahan Pertimbangan Oh Pak Ini Anaknya Kayak Gini Kalau Misalkan Pak J bilang Yang ini Nggak 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 Punya Bahan Pertimbangan Untuk Mempertahankan Anak Ini Agar Lulus Ya Nggak Ya Kan Jadi Kalau Misalkan Kalian Kayak Ada Yang Anak Yang Aku Pikin Kamu Tau Lai Anak Gimana Anak Yang Itu Kayak Sering Nanya Kayak 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 Suka Telat Kayak Aku Juga Jadi Kita Tung Nggak Cuman Kayak Kalau Kamu Telat Kita Mengerahin Nggak Cuman Kayak Gitu Tapi Kita Tanyain Kamu Punya Masalah Apa Gitu Aku Sempat Tanyain Kayak Kamu Punya Masalah Apa Kalau Kamu Punya Masalah Coba Cerita Kenapa Dan Kenapa Berdampak Ke Hal Hal Yang Pembelajaran Kamu Kayak Gini Karena Kita Juga Pendidik Kita Ngajar Kita Juga Mahamin Karakter Kalian Gitu Nggak Cuman Kita Kayak Ngasih Ngasih Materi Yaudah Kita Pergi Yang Penting Kalian Numpulin Ada Juga Orang-orang Yang Kayak Gitu Yaudah Kalian Cek Tugasnya Kan Tugasnya Ada Nih Misalnya Kalian Nanya Kalian Emang Nggak Baca Kan Ada Juga Ngesen Grup Kita Gitu Kan Dan Aku Kenapa Ya makanya Aku bilang Aku lebih suka Anak-anak Yang Aktif Gitu Kan Jadi Kita Tahu Perkembangannya Sampai Mana Apa Yang Dia Nggak Bisa Dibandingkan Anak-anak Yang Diam Tahu Nilainya C Nilainya B Ketimbang Kalian Diemi Karena Kita Kita Ngasih Tipsnya Langsung Dipameran Aja Supaya Kalian Kalian Berpikirlah Lebih Cepat Gitu Karena Buat Tugas Tugas Sebelum Pameran Itu Kita Nggak Bakalan Bisa Buat Share Gitu Itu Adalah Kayak Privasi Dan Mungkin Kalau Kalian Mau Tanya 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 Langsung Berbeda Hati Mau Ngasih Pengetahuan Itu Tapi Pameran Ini Ada Anak Yang Malahan Dapat Reward Dari Pak Haji Dikonsulin Dulu Sebelum Jatuh Seluruh Angkatan Gitu Boleh Konsul Dia udah Konsul Malahan Seneng Banget Gitu Dapat Konsul Dulu Gitu Dia jadi Asesnya Pertama Gitu Jadi Manfaatinlah Buat Pameran Itu Kalian Lebih Kegercep Biasa Jadi Kalau misalkan Ada sesuatu Kalian Harus Kasih Persi Terbaik Dari Dari Kalian Sendirian Oke Perasaan Kamu Pas Kamu Dedegekan Nggak Sih Mereka Mungkin Dedegekan Pas Waktu Awal Pertama Kali Konsul Terakhir Buat Dapat ACC Sebenernya Kamu juga Dedegekan Nggak Sih Ini ACC Sama Pak Adik Kita juga Sebenernya Ini anak Bisa Atau Enggak Ya Karena Ada Juga Anak Yang Dia Belum ACC Tapi Nggak Ada Omongan Sama Sekali Konsul Aja Enggak Gitu Jadi Kita Nggak Tau Kita Ikut Dekan Sampai Bahkan Ada Yang Sampai Temen-temen Dia Telepon Bantu Bantu Juga Gitu Mungkin Saran Dari Aku Di Di Mata Kuliah Apapun Kalian Bisa Langsung Konsul Sama Astus Manfaatkan Sebaik Mungkin Dan Kalian Kadang Ada Juga Astus Yang Ngasih Batas Waktu Chat Sampai Jam Berapa Kalau Aku Bebas Selama Aku Masih Bangun Mungkin Bakal Aku Balas Terus Kalian Manfaatkan Kalau Kalian Gak Tahu Tanya Jangan Diam Aja Kapan Kalian Akan Berkembang Apalagi Jangan Pernah Takut Buat Bersuara Guys Selagi Kalian Sopan Walaupun Yang Astus Pun Juga Manusia Pasti Kadang Kita Lupa Kalian Kita Kilap Kalian Boleh Mengingat Astus Kalian Dengan Bahasa Sopan Bahasa Yang Menghargai Mereka Bukan Untuk Gila Gila Dihargain Bukan Oh Iya Kamu Harus Menghargai Bukan Kayak Gitu Tapi Menghargai Dengan Maaf Kak Ini Boleh Nggak Sopan Atau Maaf Sebenarnya Saya Sudah Mengerjakan Ini Mungkin Sinyal Saya Atau Gimana Jadi Ada Klarifikasinya Juga Bahasa Sopan Nah Kamu Sandiri Pas Satu Kan Di Ini Teman-teman Yang Masih Nonton Gimana Nih Rasanya Waktu Kita Begadang Kita Sampai Sampai Gini Ayo Kita Temenin Begadang Sampai Jam Satu Sampai Kita Nggak Tidur Nggak Apa-apa Nih Pas Aku Ingat Sampai Kita Ayo Siapa Lagi Yang Mau Konsul Sampai Jam Satu Sampai Jam Dua Menurut Kamu Gimana Sih Perasaan Kamu Pas Masih Ngajarin Anak Didik Kita Pas Satu Konsul Terakhir Ya Aku Senang Bisa Bantu Mereka Kadang Emang Aku juga Suka Meriksa Tugas Mereka Sampai Jam Tiga Jam Empat Kadang Tidur Bisa Lewat Kelas Jadi Kita Berkorban Juga Kalian Juga Berkorban Sama Sama Bukan Kayak Enak Banget Kita Kerjanya Kita Kerja Kita Kasih Nilai Kalian Pergi Luka Sekalian Iya Karena Kita Sama Sama Berproses Sama Sama Belajar Karena Kita Juga Harus Up Ini Guys Harus Up Laporan Laporannya Aduh Kak Tiara Tertika Tiga Terkepin Tengah Terginting Ginting Kak Terginting Tiga Aduh Makasih Kak Makasih Temen-temen Yang Udah Gabung Gini Dan Mungkin Temen-temen Bisa Yang Masih Nonton Gini Kalau Kalian Mau Ngungkapin Perasaan Kalian Selama Project Mungkin Kalian Bisa Buat Dan Kasih Ya Kasih Sentuhan Di Akhir Check Ben Ini Bentar Di Cita Tapi Kamu Bisa Dengar Suara Enggak Helo 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 Helter Ini Masih Berfungsi Cita 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 Ada Ada Tebak Tebakan Ada Yang Gumbel Dan Lain-lain Cari Review Satukan Cina Sampai Tipe Ska Oh Iya Sampai Sakit Oke Ayo Terlalu Bersemangat Tapi Ngetahuan Nek Siti Aku Ada Video Kamu Lagi Konsultasi Selama Pagi Di Terakhir Kalau Mau Nanti Aku Kirimin Jadi Aku Juga Kayak Makasih Juga Buat Teman-teman Adik-adik Tingkat Yang Udah Nisi Google Form Yang Kita Isi Aku Kira Kalian Gak Bakalan Isi Google Form Itu Ternyata Kalian Isi Yang Panjang Banget Kayak Curhat Melampiaskan Semuanya Terima kasih Banget Bahkan Ada yang Curhat Gini Aku Ngerjain Tugas Sampai Aku Tugas Aku Rusak Sampai Aku Dibeli Pacar Aku Makan Supaya Lucu-lucu Banget Komen Terlucu Yang Menurut Kamu Pesan Komen Pesan Terlucu Yang Google Form Yang Kamu Ingat Apa Ya Ada Juga Sampai Beli Apa Kayak HP Yang Bohongan Gitu Ya Replikanya Ada Ada yang Bilang Saya Harus Ngerjain Bergeda Sampai Malam Sambil Jagain Adik Katanya Gitu Iya Kerasa Loh Kita Udah Ngomong Selama Satu Jam Gila Wah Santuy Banget Kang Gitu Banyak Banget Yang Belajaran Sama Citra Tentang Gimana Cara Dia Mempertahankan IPK Cara Dia Belajar Cara Dia Tetap Bisa Dibilang Kalau Kalian Nonton Ulang Lagi Dari Sampai Akhir Gimana Caranya Citra Tetap Rendah Hati Atas HP Udah Dia Dapet I Dan Berterima Terima kasih Banget Buat Citra Apa Yang Udah Dipelajarin Hari Ini Aku Banyak Belajar Dari Citra Terima Kasih Banget Udah Jadi Partner Pro As Project Satu Yang Paling Ter The Best Yang Selalu Saling Mengingatkan Terima Kasih Banget Dan Terima Kasih Juga Teman Teman Adik Adik Tingkat Baik Teman Teman Aku Udah Nonton Video Ini Dan Mungkin Teman Teman Lain Yang Nonton Ulang Video Ini Dari Citra Sendiri Ada Closing Statement Buat Kita Semangat Atau Hal 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 Yang Ada Satu Clos Biasanya Aku Pakai Ini Do What you Love Love What you Do Whatever They Say I Really Fucking Care Aku Makasih Makasih Banget Sama Kakak Tika Yang Udah Menjadi Wadah Untuk Berbagi Ilmu Nih Ket Teman Teman Semoga Apa Apa Ini Sampaikan Bapak Bermanfaat Tolong Teman Teman Diambil Yang Baiknya Dan Tinggalin Aja Yang Kurang Baiknya Aku Mohon Maaf Banget Selama Aku Berbicara Disini Menyinggung Beberapa Pihak Semoga Ngobrol Santu Ini Bisa Panjang Episodenya It's an Honor To be Invited There Makasih Kak Tika Kalau Kalian Mau Nonton Yang Lebih Banyak Lagi Episode Lainnya Coba Kalian Subscribe Aja Youtube Kak Tika Kalian Juga Bisa Lihat Di Instagram TV Kak Tika Kalian Follow Aja Teman Teman Makasih Banget Kamu Promos Aduh Aku Juga Mau Minta Maaf Bukan Adik Tingkat Yang Mungkin Akan Ada Tersinggung Kayak Yang Kita Sidang Atau Mungkin Yang Kita Marah Maksud Kita Marah Tanda Sayang Dan Kalau Kita Marah Tapi Kita Nggak Ada Nanyain Kabar Kalian Itulah Yang Benar Kita Marah Tapi Selama Kita Marah Tapi Kita Selalu Nanyain Kabar Kalian Nyuruh Teman Kalian Nanyain Kabar Kalian Terus Kita Selalu Mencoba Mencari Nilai Plus Kalian Untuk Bisa Dilaporkan Ke Pak Aji Itu Bentuk Dari Kebedulian Kita Terhadap Teman Semuanya Dan Semoga Teman Teman Adik Tingkat Kita Yang Mungkin Kurang Maksimal Di Semester Satu Mungkin Bisa Memaksimalkan Potensi Dirinya Di Semester Semester Selanjutnya Atas Kesadaran Diri Dan Evaluasi Setelah Pembelajaran Pembelajaran Sudah Dilalui Terima Kasih Kak Citra Terima Kasih Semuanya Kita Akhir Ya Kak Citra Karena Sudah Satu Jam Terima 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 Bye Bye Oke guys Terima Kasih Karena Udah Nonton Berusaha Tipe 13 Barang Kak Citra Dan Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Udah Join Acara Live Kita Mohon Maaf Kamis Kan Ada Pihak Yang Tersinggung Yang Pastinya Kita Adalah Membuat Hal-hal Ini Menjadi Suatu Pembelajaran Terima Kasih Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh